selanjutnya saya akan menerangkan tentang fungsi mouse dan keyboard dalam pengoperasian SketchUp yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi mouse jadi fungsi mouse begini nah ada scroll scroll itu adalah bagian tengah ya yang bisa diputar, maju ataupun mundur nah scroll itu berfungsi untuk dia zoom gambar atau membesarkan gambar ya membesarkan gambar secara kamera maksudnya seperti ini sewaktu kita putar ke depan dia akan membesar nah seperti ini sewaktu kita putar ke belakang dia akan mengecil nah seperti itu terus kalau seandainya scroll ini kita tekan kita tekan dan kita tahan seperti ini dia akan berfungsi sebagai 3D orbit mungkin kita dekatkan dulu ya nah seperti ini terus kita tekan tekan scroll dan kita tekan tahan ya nah seperti ini dia akan berfungsi sebagai 3D orbit sewaktu kita tekan dan tahan kita sambil menggeser mouse ke kanan ataupun ke kiri ataupun kemana aja nah seperti ini nah dia akan memutar objek nah seperti itu ya nah kameranya bisa melihat dari mana saja mungkin karena ini aksisnya dia dikunci jadi dia akan mengikuti arah kamera jadi ini depannya ini akan mengikuti arah kamera jadi dia berputar mengikuti putaran kita ya tapi kita ambil contoh mungkin disini ya kita ambil contoh kita bikin rectangular nah seperti ini terus habis itu kita kasih ketinggian nah setelah itu kita tekan spasi disini kita coba untuk melihat beberapa sisi ini dengan menggunakan perintah 3D orbit tadi ya kita tekan scroll dan tahan nah kita geser kita geser kalau mentok seperti ini kita lepas dan kita tekan lagi kita geser nah gitu bisa dilepas dan tekan lagi sambil mengarahkan mouse-nya kesini nah kita tekan tahan lagi nah kita geser nah ini kita mau lihat dari manapun bisa kita tinggal arahkan saja nih kursornya ini mau kesini ataupun ke bawah gitu misalnya kita arahkan kesini terus kita tekan scroll dan kita geser-geser mouse untuk kita ya mau kemana saja ke bawah bisa jadi itu yang pertama adalah fungsi dari scroll yang kedua klik kiri nah klik kiri itu fungsinya untuk seleksi objek maksudnya seperti ini seleksi objek sewaktu kita klik disini garis ini nah ini kita klik kiri dia fungsinya adalah seleksi objek garis ini terus habis itu seleksi objek itu ada tiga macam yang pertama kita seleksi langsung di garisnya ini atau face-nya ini nah seperti ini ini kan ada titik-titiknya ini berarti ini udah terseleksi terus habis itu kita nah ini ya yang pertama ya kita seleksi langsung ya kita klik langsung di objeknya terus yang kedua kita bisa klik drag atau kita block ditahan ini ya dari kiri ke kanan nah seperti ini nah seperti itu ya jadi ini terseleksi semua jadi bagaimana kebutuhan kita saja kalau saat ini kita mau seleksi satu ya kita satu saja kalau mau semua ya kita seperti ini nah kalau dari kanan ke kiri dia bedanya adalah garisnya putus-putus nah ini kan putus-putus nih ini dari kanan ke kiri kita klik tahan kanan ke kiri nah ini dari kiri ke kanan kita klik tahan kita tarik seperti ini bedanya putus-putus nah ini nyambung nah ini bedanya seperti ini kita ambil contoh garis ya seperti ini ya ini saya belum menerangkan masalah menggunakan putus ini ya ini saya hanya menerangkan tentang mouse dan keyboard jadi anda bisa fokus ke penggunaan mouse dan keyboard aja jadi tidak tidak usah terlalu diperdulikan saya mau menekan ini atau kenapa karena ini nanti kita ada tahapannya untuk membahas materi ini tersendiri ya jadi seperti ini saya ada contoh satu garis ini nah ini kita coba seleksi dari kiri ke kanan nah ini seperti ini ini tidak akan kena kalau dia tidak terkurung semua seperti ini dia tidak akan kena nah ini kan terkurung semua nih baru dia akan terseleksi nah seperti itu kalau kita hanya kena sedikit seperti ini dia tidak akan kena nah seperti itu ya nah beda kalau kita seleksi klik drag dari kanan ke kiri nah seperti ini ya dia akan terkena nah seperti itu dia akan terseleksi jadi tergantung kebutuhan nanti ya kita mau seleksi seperti apa itu tadi scroll klik kiri nah klik kanan klik kanan biasanya nanti untuk modifikasi jadi nanti klik kanan nanti akan saya jelaskan sewaktu kita menjelaskan masalah penggunaan tool ini ya jadi ini sekedar tahu aja kalau kita klik kanan disini ada beberapa pilihan nah ini nanti saya akan jelaskan nah ini misalkan ini ya kita klik kanan terus ada entity info itu berarti adalah info dari garis ini nah dia panjangnya 827 mm nah seperti itu ini hanya sekedar info saja yang jelas kalau kita klik kanan tapi klik kanan kita harus seleksi dulu ya kita klik kiri dulu terus kita klik kanan nah itu fungsinya nanti untuk modifikasi objek nanti ya nanti akan saya jelaskan nah buktinya apa kalau ini sudah terseleksi jadi buktinya seperti ini kalau kita klik seperti ini ini kan terseleksi terus kita hapus menggunakan ini kita hapus nah ini kan akan terhapus jadi itu fungsinya untuk menseleksi objek nah terus ini ada objek jadi dia kalau menseleksi seleksi semua dia harus kena semua juga seperti ini nah ini kalau kita dari sini ke sini ini tidak akan kena semua karena ini objek masih terpisah maksudnya terpisah di sini belum menjadi group nah bedanya group yang sorry bedanya objek yang terpisah sama menjadi group jadi seperti ini ini kan ada beberapa objek nih 1 2 3 dan seterusnya ya nah kita klik nih nah dia akan ada garis birunya seperti ini ini berarti dia sudah menjadi group ya kalau ini kita seleksi atau kita klik nah dia belum ada kotak birunya ya berarti ini masih terpisah nah seperti itu jadi kalau kita mau menseleksi semua ya kita harus seleksi semua seperti ini nah kalau dari sini kita juga harus tetap seleksi semua dari sini nah ini juga ikut kena karena kan ini kan bersinggungan sedikit ya ini ya nah seperti itu nah terus habis itu fungsinya keyboard apa tadi kan fungsi mouse sudah ya fungsi keyboard adalah untuk memasukkan perintah atau shortcut nah seperti yang sudah saya bilang tadi disini kalau kita mau melihat shortcutnya kita tinggal arahkan saja disini terus kita klik nah ini adalah shortcutnya shortcut itu adalah jadi dia huruf singkatan dari perintah ini jadi sewaktu kita menekan huruf A atau B maka perintah ini dia akan keluar gitu siap untuk dipakai jadi seperti itu misalkan sekarang kita keluarkan perintah disini kita keluarkan perintah H gitu ya H itu artinya pen pen itu artinya menggeser menggeser layar ya jadi kita tekan H nah H maka dia kursornya akan berubah menjadi tangan nah ini kita tinggal klik kiri sambil ditahan nah ini bisa tinggal kita geser aja seperti itu terus misalkan nah ini untuk menormalkan kembali bagaimana jadi kan tadi sudah kita sudah memasukkan huruf ya atau shortcut ya untuk menormalkan kembali kita tinggal tekan spasi nah seperti ini waktu kita tekan spasi maka dia akan berubah kursornya ya terus kita coba lagi kita coba untuk memasukkan line atau garis nah garis itu adalah rumusnya adalah L kita tekan L ya nah seperti ini dia akan berubah seketika kita tinggal klik aja dari sini nah ke sini nah seperti itu nah seperti itu oke ya itu adalah fungsi dari keyboard nah keyboard itu yang sering kita pakai nanti adalah huruf huruf tadi kan untuk memasukkan perintah ya terus habis itu spasi spasi adalah untuk menormalkan perintah jadi setelah kita memasukkan shortcut habis itu kan kita harus menormalkan kembali kalau saat ini kita nggak menormalkan kembali perintah itu akan berguna terus jadikan nanti nggak bisa kerja nanti kita terus habis itu ada escape atau ESC di sini tombol ESC jadi tombol ESC itu gunanya nanti untuk mengakhiri perintah misalkan kita tekan L nah di sini terus kita bikin garis ke sini nah ini untuk mengakhiri perintah kita bisa tekan ESC atau spasi jadi ESC nanti sama spasi itu nanti penggunaannya hampir sama jadi walaupun dia hampir sama tapi ada ada kalanya nanti dia harus pakai ESC dan dia harus pakai spasi jadi begitu jadi penggunaannya nanti sebenarnya nanti bersamaan itu kadang terus habis itu ada enter enter itu adalah untuk mensetujui memasukkan angka maksudnya seperti ini misalkan kita memasukkan garis kita klik ini tadi ya kita klik di sini nah kita tarik garis ke atas nah terus kita masukkan unitnya atau ukurannya adalah 100 nah ini untuk menujui agar dia angkanya menjadi 100 bener-bener 100 nah ini kita tekan enter nah seperti ini selanjutnya ini kan masih nyambung nih kita bisa tekan spasi atau ESC nah seperti ini jadi seperti itu ya jadi kita nanti akan tahu sendiri kapan kita harus menggunakan spasi kapan kita harus menggunakan ESC nah ini kalau seperti ini kita menormalkan kembali kita harus tekan spasi nah seperti itu untuk mengukur ini kita bisa menggunakan ini ya ini kita ukur aja kita klik ke sini kita taruh ke sini jangan di klik ya taruh aja di sini nah dia bener kan 100 kan jadi begitu ini kita seleksi kalau mau dihapus ya kita tinggal seleksi aja seperti ini terus kita delete kita tekan delete nah seperti itu ini masih ada dari satu sisa kita tekan delete saya ada satu lagi trick trick untuk menggunakan mouse maksudnya seperti ini jadi mouse kalau kita tekan H tadi untuk menggeser ya itu sebenarnya sedikit mencita waktu maksudnya seperti ini waktu kita mau menggeser objek kita harus menekan H atau menekan tangan ini jadi ini sedikit mencita waktu kalau bisa ini hanya masalah kebiasaan saja kalau bisa coba coba nanti dibiasakan tekan scroll tahan dan tekan klik kiri tahan nah dia akan berubah seperti ini terus kita bebas kita mau menggeser kemana aja bebas nah ini lebih lebih cepat daripada kita harus menekan H dulu baru kita menggeser atau kita kesini dulu baru kita menggesernya nah ini lebih cepat jadi kita tekan scroll tahan terus habis itu tekan klik kiri tahan jadi 2 ini kita menekan 2 kita tahan terus kita geser-geser seperti ini oke itu tadi saya menjelaskan tentang fungsi mouse dan keyboard ya